Terima kasih. Tapi aku gak boleh menyerah. Aku harus bertahan untuk keluarga ku dan anakku di kampung. Siapa yang suruh kamu? Habi gak mau. Umi pergi cara seperti itu. Nanti kalau ketahuan Umar, bisa-bisa kita dikirim ke pati jombo. Ingat ya, Umi jangan marah-marahin lagi dia sama seperti sebelumnya. Karena nama Umi sekarang udah di-blacklist sama mereka. Nama aku Puswawati, biasa dipanggil Puspa. Usiaku 35 tahun. Setelah bertahun-tahun bekerja di sana, akhirnya aku bisa pulang. Bisa bertemu dengan ibu, anak, dan suamiku. Tapi sepulangnya aku, membuatnya aku sedih. Apa pikiran ibu sudah mantep untuk berangkat ke sana lagi? Apa gak lebih baik ibu di sini saja? Ini satu-satunya mata pencarian keluarga saya. Emang suami ibu kemana? Sampai ibu mau pergi sana. Bu, biasa. Kopi satu. Iya, tunggu sebentar ya, Bang. Oke, Bu. Ini enak juga jadi suaminya Puspa. Jam segini, udah ada di warung. Gimana gak mau enak coba? Motor, rumah, semua hasil bininya. Udah gitu juga, rumahnya digadain sama doi, Bro. Kurang enak apa coba? Enak banget, Tong. Atau jangan-jangan, dia manfaatin bininya, Bro. Bukan begitu, Bang. Cadangan, Bro. Kalau ngomong, jaga buruk lo ya. Urusan apa sama lo? Bini-bini gue, Puspa itu bini gue. Gue mau suruh dia kerja apa aja, urusan gue. Menang jangan nyeram gitu dong. Topinya panas, tau gak? Jadi sekarang lo mau apa? Gue maripu nyaman lo. Yo! Lain kali gak jaga mulut lo. Gue habisin lo berdua. Coba, coba, coba. Awas lo ya. Mudah-mudahan, majikan kamu nanti yang baru orangnya baik ya. Amin. Mudah-mudahan ya, Bu, ya. Usma, kamu gak boleh berangkat. Terus, Dik? Kamu mau ngapain larang-larang istri kamu berangkat? Terus kita mau makan apa? Kalau istri kamu gak kerja di luar negeri? Pokoknya, saya gak ngizinkan kalau kamu pergi berangkat ya. Misaku sudah keluar, Mas. Dan berkansur sudah selesai. Gak mungkin dibatalin. Kalau kamu tetap berangkat, semua baju-baju kamu ini aku bakar. Terserah, Mas. Tiket juga sudah beli. Gak bisa dibatalin. Eh, kamu tahu gak? Gara-gara kamu pergi jadi TKW, semua teman-teman aku satu kampung meledekin aku tiap hari. Kamu tahu gak? Tersi, kalau kamu memang gak mau diledekin sama teman-teman kamu, kamu cari kerjaan. Jangan cuma gengsi aja digedein. Lalu hambur-hamburin uang istri kamu. Seenaknya aja. Kamu ini ya, memang perempuan keras kepala. Tahu-tahu, aku bakar baju kamu. Ini kamu lihat, Mas. Ini kamu lihat, Mas. Ini kamu lihat, Mas. 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 Mas, mau dibawa kemana, Mas? Kamu mau lalang sama suaminamu? Hah? Saya bakar semua ini, ya? Saya bakar, ya? Rusli, sudah hentikan. Hentikan. Kok apa sih kamu? Kamu itu memang tidak bisa cari uang. Makanya istri kamu harus jadi TKW. Kalau dari awal kamu memang bisa tanggung jawab, dia gak akan jadi TKW. Dua tahun, dua tahun dia kerja di semua uang, kamu habiskan untuk bayar utang-utang kamu yang sosokan itu. Sekarang kalau puspa gak TKW, kita mau makan apa? Memakan batu. Kamu mau bakar baju istri kamu segala. Pak, memang kamu pernah ngebeliin istri kamu baju? Hah? Kamu tuh memang laki-laki yang gak berguna, Rusli. Ah, stop, Bu! Ibu jangan selalu ingin campur! Puspa, kamu jangan dengerin suami kamu. Kamu harus berangkat sekarang juga. Kalau kamu kena penalti, memangnya dia bakalan bayarin. Ah! Ah! Stafallah, Mazir! Vick? Vickri? Vickri, ayo sini pamit dulu sama ibu kamu mau berangkat ini. Ah, Yes, I'm lucky. Ah! Oh iya bu, nanti kalau ibu udah gajian, jangan lupa beli motor ya bu. Lihat tuh tengah sebelah si Anto. Motornya bagus banget bu. Fikri, kamu gak mau nganterin ibu ke depan. Ibu kan mau berangkat. Tuh bu, cuma jadi TKW ya bang. Bu gak tau gak bu, Fikri malu punya ibu TKW. Astagfirullahaladzim Fikri. Masya Allah. Puspa, kamu yang sabar ya nak ya. Nanti ibu akan bicara baik-baik sama Fikri ya. Bu, Puspa pergi dulu ya bu ya. Berarti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi pak. TKW asal Indonesia Bapak, pesannya sudah datang. Makasih ya. Masya Allah. Kamu apa-apa saya? Paspor kamu mana? Paspor kamu akan saya tahan selama kamu bekerja dengan ibu saya. Sebagai jaminan. Bus Pak, itu umi saya. Ingat ya. Beliau itu kurang suka sama TKW asal Indonesia. Jadi kamu harus kerja dengan benar. Jangan bikin kesalahan. Baik Tuan. Tidak. Assalamualaikum umi. Waalaikumsalam. Umi, ini Puspa. Puspa yang akan bantuin umi disini. Semoga TKW Indonesia ini cocoknya sama umi. Perkenalkan nama saya Puspa. Umi, umi. Umi, umi. Umi, umi. Umi, letak. Umi, umi. Ingat nih. Tugas kamu disini Hanya mengerjakan pekerjaan di rumah ini. Dan kamu harus menuruti perintah saya. Kamu jangan sekali-sekali seperti TKW-TKW yang lain yang bodoh. Yang pernah kerja di rumah saya. Ya? Kerti! Majikan yang dulu rumahnya gak segede ini. Umi. Hei. Apain kamu? Lihat-lihat itu apa? Gak apa-apanya. Panggil saya Umi. Baik, umi. Dan kamu harus tahu. Kalau jalan disini hari hati-hati. Lihat ya umi. Karena barang-barang di rumah ini semua serba mahal. Sepuluh kali gaji kamu belum tentu kamu bisa bayar. Kamu mengerti? Mengerti, umi. Ada apa ini? Ribut-ribut ada apa? Kasih tahu nama kamu siapa? Saya Puspa, Tuan. Puspa? Terus? Buat apa? Pembantu di rumah ini! Jangan bengong! Kamu harus mulai kerja hari ini. Kerja! Baik, Tuan. Sudah sana! Kerja! Kerja! Udah-udahan dari pusat Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf baru ngabarin Alhamdulillah Gimana dengan keadaan majikan baru kamu? Alhamdulillah Aku udah dapet majikan baru bu Dan rumahnya Lebih besar dari Majikan aku yang sebelumnya Mudah-mudahan orangnya baik Iya-iya ibu doain Supaya kamu kerasan disana Kamu juga baik-baik jaga diri ya Amin Oh iya Fikri dimana ya Aku mau bicara Sebentar ya Fikri 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 ini bukan omong-omong Apaan sih deh Gangguin orang aja Udah sana aku masuk ngomong sama ibu Terus pak Maaf ya nak ya Fikrinya lagi Tidak mau bicara Udah Jangan diambil hati ya Yaudah Gak apa-apa Kalau Mas Rusdi kemana ya Udahlah Kamu gak usah nanya Rusdi kemana Udah dulu ya ibu ya Udah dulu ya ibu ya Baik sambung lagi ya Assalamualaikum Sini teleponnya Umi minta maaf Kenapaan kamu telepon malam-malam begini Besok kan kamu harus kerja Iya Umi Ini hape saya yang pegang Umi Tidak Umi Tolong bagi handphone saya Tidak Kamu bisa dapat telepon ini Kalau kamu sudah selesai bekerja Baru saya kasih sama kamu Tidak Umi tidak begitu percaya sama pembantu ini. Belum percaya. Kaminya pakaian? Kok ini semua dibuang-buang begini? Nih, kamu lihat. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh jangan buang-buang apa-apa yang masih bisa dimakan. Tapi kan, itu daun kolnya udah layu, Umi. Udah gak bagus. Tapi ini kan, kenapa kamu buang? Ini kan belinya juga semua pake uang, tau gak? Sekarang, Udang, begini bagaimana? Kok kaya gaji kamu sudah potong? Nuh, kok gaji saya, Umi? Yang potongin siapa? Kamu kan? Kamu ingat ya, apa-apa yang ada di sini, jangan dibuang-buang. Semuanya kamu potong-potong dan harus bisa dimasak. Iya, Umi. Kamu ngerti? Mengerti. Majikan memang beda-beda. Yang ini cerewet dan super ngirit. Gak kaya majikan yang kemarin. Aku harus bisa bertahan. Baru juga beberapa hari. Selamat makan, Umi. Tuan. Terima kasih. Bersama, 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 Bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Siapa yang suruh kamu makan? Siapa? Kamu tahu? Pembantu itu tidak boleh makan makanan sama dengan majikannya. Maafkan saya, Umi. Saya enggak tahu peraturan itu. Nah, sekarang kamu kan sudah tahu. Jangan makan sebelum disuruh. Nah, sini pilihnya. Sini. Tidak, Umi. Sudah. Kamu jangan melanggar ya. Jangan melanggar aturan. Kamu ngerti? Iya, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama. Ya Allah. Tuhan yang maha besar. Berilah hamba. Keikhlasan dan kesabaran Untuk menjalani cobaan ini, Ya Allah. Berilah hamba kekuatan Untuk menjalani hidup ini, Ya Allah. Sholatnya sudah selesai. Nih, cuti sekarang bagian ini semua. Iya, Umi. Ya Allah. Sayang apa? Saya belum makan dari pagi. Umi belum nyuruh saya untuk makan. Umi belum nyuruh saya untuk makan sama adaan. Capek. Aduh. Ngantuk banget. hei bangun tidur saya kamu Umi tidak suruh kamu tidur setrika tuh iya Umi saya minta maaf saya kelahan dan saya lapar Umi oh kamu ngantuk iya Umi Oke kalau kamu ngantuk sebentar Umi apa ini pengutih buat bersih matah kamu ampun Umi jangan Umi biar kamu bisa lihat terang Umi jangan 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 Umi Tidak! 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 Jangan, Umi! Umi, jangan! Saya harus jauh dari dia. Nanti dia dengar apa yang saya ngomong. Tidak! Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ya Allah. Gimana pembantu baru itu, Umi? Oh, pekerjanya oke. Ya, bagus juga. Enggak bagus juga. Ingat ya, Umi jangan marah-marahin lagi dia sama seperti sebelumnya. Nanti aku kena marah sama agentnya. Soalnya ini kan request atas nama aku. Karena nama Umi sekarang udah di-blacklist sama mereka. Mohon maaf, saudari sudah tidak bisa mengusaha TKW Indonesia lagi di kantor kami. Karena saya mendapat laporan, saudari sering menyiksa TKW Indonesia. Jadi saudari saya blacklist. Oh, tenang aja. Dia kan hanya mengerjakan pekerjaan rumah saja. Udah, Umi udah ngantuk mau tidur. Eh? Tidak. Tidak. Eh? Tidak. Vih harus nyanNO tak muito sama. Tidak. 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 Hmm. Terima kasih. Terima kasih. Minum teh manis aja. Siapa yang suruh kamu bikin teh? Pakai gula lagi. Maaf. Minum teh manis. Namanya lancang tau. Ada apa ini rame-rame? Nih. Dia bikin teh manis. Dia sudah mulai lancang sekarang. Bukannya saya sinta-sinta di serika baju saya. Kenapa kamu jadi minum teh manis di sini? Saya lapar, Rumi. Teh manis. Teh manis. Teras kepal kamu. Sudah, kerja cepat. Ampun. Kamu jangan berbohong kamu. Ini pelajaran buat kamu. Tahu gak? Enggak. Pegang saya most rika bukannya. Jangan. Oh my God. Sepera botot. 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 Eh, Fikri. Astagfirullah. Kamu kenapa sih, nak? Pak Kenanya lagi, Nek. Fikri tuh malu. Malu? Malu kenapa? Temen-temen Fikri ya. Udah punya motor semua. Fikri naik sepeda butut gini ya Allah. Terus memangnya kenapa kalau naik sepeda? Ya udah gini. Sementara, kamu kan bisa gantian sama bapak kamu pakai motornya. Ya kan? Udah deh. Kenapa kamu sih malu sih? Ayo sekarang masuk dulu. Ayo makan. Pasti kamu laporkan. Ayo. Oh gak makan? Fikri mau nyari bapak dulu di warung. Fikri? Sampai. Eh, Masya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gimana Pak? Misalkan kamu sebelah. Suruh-suruh gitu. Nikmatin hidup dulu. Nyantai. Bu, kopi ya bu. Satu. Sama mie rebus, bu. Serang ya? Pakai dong. Spesial. Ah, apa lagi? Pak. Motor dong. Apa kamu bilang? Mau pakai motor? Jangan belaguan kamu. Kamu masih kecil. Pakai aja sepeda. Berapa tuh yang belaguan? Pakai motor. Motor gaya-gayaan banget. Buang hasil kerja gue bangga. Apa kamu bilang? Apa itu anak? Apa itu? Apa itu anak? Pelakuan lu bisa dituruh anak lu. Eh, Bang Rusdi. Serosa lu yang pakai sepeda. Karena lu gak bisa beli motor. Apa-apa tentu? Udah, udah, udah. Mau mau lu. Mau mau lu. Ah, udah. Minggir kalian. Astagfirullahaladzim. Kenapa pada berantem di warung saya sih? Aduh, bisa kacau ini. Bubar, bubar, bubar. Ah, minggir. Ah, minggir. Ibu pasti sembunyiin uang di sini nih. Ah. Astagfirullahaladzim. Pikri. Kamu apa-apaan sih? Kok diberantakin semua gini? Nyari apa? Nek, di mana uang simpanan ibu? Aku mau beli motor. Ibumu udah tidak ada lagi uang simpanan. Kalau aku gak mau dibeliin motor, Aku gak mau sekolah. Astagfirullahaladzim. Pikri janjir itu dong, nak. Hah? Astagfirullahaladzim. Kamu kan lapar. Tuh, ya kan? Lapar. Kamu lapar. Bentar. Ya Allah, Umi. Apa yang Umi lakukan? Nih, ambil. Makan. Ambil. Kamu gak mau? Hah? Gak mau? Ya sudah kalau kamu gak mau, gak apa-apa. Saya buang. Jangan, Umi. Baik, saya makan. Jangan, Umi. Makan. Tidak ada duka yang abadi di dunia. Tidak ada sepulit merantai-Mu selamanya. Ya Allah. Beri hamba kekuatan. Ya Allah. Tidak tira hidup. Kami jalani. Dia mengenai-Mu selamanya. Ya Allah. Terima kasih. Kok cincin berlian saya tinggal sebelah? Mana nih sebelahnya? Ada nih. Aduh. Ini jangan-jangan puspak. Puspak! Puspak! Mana anting saya? Mana anting saya? Teman yapwa yang dia tidur! T ficok. Ia pun yang berada. Cepet Kepet Ayo aku mau dia! Tidak! Ayo! Baik! Jangan! Jangan! Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih kau telah menyelamatkan aku. Kenapa harus dilarang? Mati kamu kan udah ketemu. Kami nggak mau bagi cara seperti itu. Nanti kalau ketahuan Umar, pembantu itu kenapa-napa? Kita bisa dimarahi lagi. Bisa-bisa kita dikirim berpati jombo. Mau dipati jombo. Tapi, aduh, aku kesel kekeretan banget sama itu pembantu. Kita itu harus keras sama dia supaya dia tidak ngeluncak. Silahkan ke api. Biar api yang kasih pelajaran. Usman! Tuhan! Iya, Tuhan! Ampun, Tuhan! Demi Allah, saya berani bersumpah. Saya tidak mencuri, Tuhan! Nggak percaya! Tuhan! Gaji kamu akan kami potong selama satu tahun buat gantiin anting itu. Kalau kamu protes, kami akan bawa kamu ke polisi! Tuhan! 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 Polisi nggak akan percaya sama kamu. Mereka lebih percaya sama kami. Karena kamu nggak punya surat-surat, kamu nggak punya paspor, kan? Sudah! Hukuskan kerja kamu! Hukuskan kerja kamu! Ya Allah! Dua tahun aku kerja tidak pernah mengalami yang seperti ini. Ini majikan aku yang kedua. Kenapa sekejam ini ya Allah? Tapi aku harus bertahan. Demi keluarga aku. Aku nggak boleh menyerah. Aku tidak boleh menyerah. Aku tidak boleh menyerah. Aku tidak boleh menyerah. Kenapa cucu saya jadi seperti ini? Saya harus bicara sama Puspa. Teponnya Puspa mati. Teponnya Puspa mati. Dari Indonesia. Siapa ini? Maaf. Maaf, Pak. Maaf kalau saya mengganggu. Ini saya indarti, Pak. Saya ibunya Puspa. Iya, Bu. Ada perlu apa ya, Bu? Maaf, Pak. Saya mau bicara sama anak saya, Puspa. Tapi... Telfonnya mati, Pak. Saya mau bicara tentang anaknya, Pak. Penting. Iya, Bu. Saya akan bantu. Emangnya ibu perlu apa? Mohon maaf, Pak. Apa saya bisa minta uangnya Puspa, Pak? Maksud saya uang gajinya, Pak? Iya, Bu. Saya akan bantu ibu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum! Umi! Waalaikumsalam! Apaan? Apaan? Belum seminggu kamu sudah pulang. Gimana keadaan Puspa, Umi? Puspa? Umi gimana keadaan Puspa? Dia di mana? Puspa. Dia di mana, Pak? Aby! 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 Tempat, Aby! Tempat, Aby! Ya, ya. Ini si Omad. Jangan itu... Si, si Puspa. Nanti kasih tahu kalau kita akan setrika mukanya. Gimana? Kita cepat tertindak. Ayo! Terima kasih. Sama pembantu ini belum percaya. Lapa, tapi aku gak boleh bertahan untuk keluarga ku dan anakku di kampung. Siapa yang suruh kamu kita? Habi gak mau Umi pergi cara seperti itu. Nanti kalau ketahuan Umar, bisa-bisa kita dikirim ke pati jombo. Ingat ya, Umi jangan marah-marahin lagi dia sama seperti sebelumnya. Karena nama Umi sekarang udah di-blacklist sama mereka. Nama aku Puswawati, biasa dipanggil Puspa. Usiaku 35 tahun. Setelah bertahun-tahun bekerja di sana, akhirnya aku bisa pulang. Bisa bertemu dengan ibu, anak, dan suamiku. Tapi sepulangnya aku, membuatnya aku sedih. Apa pikiran ibu sudah mantep untuk berangkat ke sana lagi? Apa gak lebih baik ibu di sini saja? Ini satu-satunya mata pencarian keluarga saya. Emang suami ibu kemana? Sampai ibu mau pergi sana. Bu, biasa. Kopi satu. Iya, tunggu sebentar ya, Bang. Oke, Bu. Ini enak juga jadi suaminya Puspa. Jam segini udah ada di warung. Gimana gak mau enak coba? Motor, rumah, semua hasil bininya. Udah gitu juga, rumahnya digadain sama doi, Bro. Kurang enak apa coba? Enak banget, Tong. Atau jangan-jangan, dia mantepatin bininya, Bro. Bukan begitu, Bang. Cadangan, Bro. Kalau ngomong, jaga buruk lo ya. Urusan apa sama lo? Bini-bini gue, Puspa itu bini gue. Gue mau suruh dia kerja apa aja, urusan gue. Menang jangan nyeram gitu dong. Topinya panas, tau gak? Jadi sekarang lo mau apa? Dua maribu nyaman lo. Yo! Lain kali gak jaga mulut lo, gue habisin lo berdua. Coba, coba, coba. Kawas lo ya. Mudah-mudahan. Majikan kamu nanti yang baru orangnya baik ya. Amin. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Puspa, kamu gak boleh berangkat. Pus, Dik. Kamu mau ngapain larang-larang istri kamu berangkat? Terus kita mau makan apa? Kalau istri kamu gak kerja di luar negeri? Hah? Pokoknya, saya gak ngizinkan kalau kamu pergi berangkat ya. Pusaku sudah keluar, Mas. Dan berkaksu sudah selesai. Gak mungkin dibatalin. Kalau kamu tetap berangkat, semua baju-baju kamu ini aku bakar. Terserah, Mas. Tiket juga sudah beli. Gak bisa dibatalin. Eh, kamu tahu gak? Gara-gara kamu pergi jadi TKW, semua teman-teman aku satu kampung meledekin aku tiap hari. Kamu tahu gak? Tuh, Dik. Kalau kamu memang gak mau diledekin sama teman-teman kamu, kamu cari kerjaan. Jangan cuma gengsi aja digedein. Lalu hambur-hamburin uang istri kamu. Seenaknya aja. Kamu ini ya, memang perempuan keras kepala. Tahu-tahu aku bakar baju kamu. Ini kamu liat dulu. Ini kamu liat nih. Hah? Mau dibawa kemana, Mas? Kamu mau lalang sama suaminamu? Hah? Saya bakar semuanya ya? Saya bakar ya? Rusli sudah hentikan. Hentikan. Kok apa sih kamu? Kamu itu memang tidak bisa cari uang. Makanya istri kamu harus jadi TKW. Kalau dari awal kamu memang bisa tanggung jawab, dia gak akan jadi TKW. Dua tahun? Dua tahun dia kerja di semua uang. Kamu habiskan untuk bayar utang-utang kamu yang sosokan itu. Sekarang kalau Puspa gak TKW, kita mau makan apa? Mau makan batu. Kamu mau bakar baju istri kamu segala. Pak, memang kamu pernah ngebeliin istri kamu baju? Hah? Kamu tuh memang laki-laki yang gak berguna, Rusli. Ah, stop, Bu! Ibu jangan selalu ingin campur! Puspa, kamu jangan dengerin suami kamu. Kamu harus berangkat sekarang juga. Kalau kamu kena penalti, memangnya dia bakalan bayarin. Puspa, Buah, Mazir. Vik? Vikri? Vikri, ayo sini. Pamit dulu sama ibu kamu mau berangkat ini. Yes, laki. Ayo, Bu. Nanti kalau ibu udah gajian, jangan lupa beliin motor ya, Bu. Lihat, tengah sepuluh si Anto. Motornya bagus banget, Bu. Vikri, kamu gak mau nganterin ibu ke depan. Ibu kan mau berangkat. Bu, Bu. Cuma jadi TKW, ya, Bangga. Bu, gak tau gak, Bu? Vikri malu punya TKW. Astagfirullahaladzim, Vikri. Ah, Masya Allah. Puspa, kamu yang sabar ya, Nak, ya. Nanti ibu akan bicara baik-baik sama Vikri, ya. Bu. Puspa, pergi dulu ya, Bu, ya. Berarti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Pak. TKW asal Indonesia Bapak, pesannya sudah dapat. Oh, terima kasih, ya. Oh, terima kasih. Paspor kamu mana? Paspor kamu akan saya tahan selama kamu bekerja dengan ibu saya Sebagai jaminan Terima kasih Itu umi saya, Ingat ya Beliau itu kurang suka sama DKW asal Indonesia Jadi kamu harus kerja dengan benar Jangan bikin kesalahan Baik Tuan Salamualaikum Umi Waalaikumsalam Umi Ini puspa Puspa yang akan bantuin Umi disini Semoga TKW Indonesia ini Cocoknya sama Umi Perkenalkan nama saya puspa Umi 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 Tugas kamu disini Hanya mengerjakan pekerjaan di rumah ini Dan kamu harus menuruti perintah saya Kamu jangan sekali-sekali seperti TKW-TKW yang lain yang bodoh yang pernah kerja di rumah saya Ya Sertai Majikan yang dulu Rumahnya gak segede ini Teg Apain kamu? Lihat-lihat itu apa? Gak apa-apanya Panggil saya Umi Baik Umi Dan kamu harus tahu Kalau jalan disini hari hati-hati Lihat yang rumah Karena barang-barang di rumah ini semua serba mahal Sepuluh kali gaji kamu belum tentu kamu bisa bayar Kamu mengerti? Mengerti Umi Ada apa ini? Ribut-ribut ada apa? Kasih tahu nama kamu siapa Saya puspa Tuan Puspa Terus? Buat apa? Pembantu di rumah ini Jangan bengong Kamu harus mulai kerja hari ini Kerja Baik Tuan Sudah sana Kerja Pembantu di rumah Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf baru ngabarin Alhamdulillah Gimana dengan keadaan majikan baru kamu? Alhamdulillah aku udah dapet majikan baru bu Dan rumahnya lebih besar dari majikan aku yang sebelumnya Mudah-mudahan orangnya baik Iya iya ibu doain ya nak Supaya kamu kerasan disana Kamu juga baik-baik jaga diri ya Amin Oh iya Fikri dimana ya? Aku mau bicara Sebentar ya Fikri 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 ini bukan umum-umum Apaan sih dek? Gangguin orang aja Udah sana aku malas ngomong sama ibu Ruro Harus pak Maaf ya nak ya Fikrinya lagi Tidak mau bicara Udah jadi ambil hati ya Ya udah, gak apa-apa. Kalau Mas Rusdi kemana ya? Udah lah. Kamu gak usah nanya. Rusdi kemana? Udah dulu ya, Bu. Lain sambung lagi. Assalamualaikum. Sini teleponnya. Umi, minta maaf. Apa yang kamu telepon malam-malam begini? Besok kan kamu harus kerja. Iya, Umi. Ini hape saya yang pegang. Umi, tolong. Umi, tolong bagi handphone saya ya. Tidak, kamu bisa dapat telepon ini kalau kamu sudah selesai bekerja. Baru saya kasih sama kamu. Umi tidak begitu percaya sama pembantu ini. Belum percaya. Tidak. 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 Astagfirullahaladzim. Kamu tuh jangan buang-buang apa-apa yang masih bisa dimakan. Tapi kan, itu daun kolnya udah layu, Umi. Udah gak bagus. Tapi ini kan kenapa kamu buang? Ini kan belinya juga semua pakai uang. Tahu gak? Sekarang, Bunda. Begini bagaimana? Hah? Kok gaji kamu saya potong? Kok gaji saya, Umi? Yang potongin siapa? Kamu kan? Kamu ingat ya. Apa-apa yang ada di sini, jangan dibuang-buang. Semuanya kamu potong-potong dan harus bisa dimasak. Iya, Umi. Kamu ngerti? Mengerti. Majikan memang beda-beda. Yang ini cerewet dan super ngirit. Gak kayak majikan yang kemarin. Aku harus bisa bertahan. Baru juga beberapa hari. Selamat makan, Umi. Tuan. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang suruh kamu makan? Siapa? Kamu tahu? Pembantu itu tidak boleh makan makanan sama dengan majikannya. Maafkan saya, Umi. Saya nggak tahu peraturan itu. Nah, sekarang kamu kan sudah tahu. Jangan makan sebelum disuruh. Sini, pilihnya. Sini. Sudah. Kamu jangan melanggar, ya. Jangan melanggar aturan. Kamu ngerti? Iya, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Besar. Berilah hamba keikhlasan dan kesabaran untuk menjalani cobaan ini, Ya Allah. Berilah hamba kekuatan untuk menjalani hidup ini, Ya Allah. Sholatnya sudah selesai? Nih, cuti sekarang pakaian ini semua. Iya, Umi. Ya Allah. Saya lapar. Saya belum makan dari pagi. Umi belum nyuruh saya untuk makan. Saya akan makan. Seharusnya tahu di samping dalam hidup ini. Saya tidak mengatakan ini semua. Saya bisa bahan-bahan seperti ini. Saya tidak menjauh sampai lalu. Saya terjadi semua aturan. Saya akan berkaitan kamu ikan. Saya tidak mencari kami untuk untuk kerjaan ini. Saya tidak hanya menjadi seorang yang berkaitan saya. Saya tidak mencari kamu. hei bangun tidur saya kamu Umi tidak suruh kamu tidur setrika tuh iya Umi saya minta maaf saya keelahan dan saya lapar Umi oh kamu ngantuk iya Umi oke kalau kamu ngantuk suruh ini pengutih buat bersih mata kamu ampun Umi jangan Umi biar kamu bisa lihat terang Umi jangan 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 Umi Umi saya harus jauh dari dia nanti dia denger apa yang saya ngomong ya Allah Alhamdulillah terima kasih ya Allah gimana pembantu baru itu Umi oh pekerjanya oke ya bagus juga nggak bagus juga ingat ya Umi jangan marah-marahin lagi dia sama seperti sebelumnya nanti aku kena marah sama agentnya soalnya ini kan request atas nama aku karena nama Umi sekarang udah di blacklist sama mereka mohon maaf saudari sudah tidak bisa mengusah TKW Indonesia lagi di kantor kami karena saya mendapat laporan saudari sering menyiksa TKW Indonesia jadi saudari saya blacklist tenang aja dia kan hanya mengerjakan pekerjaan rumah saja udah Umi udah ngantuk mau tidur nah ya 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 Terima kasih. 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 Bumi. Terima kasih. Terima kasih. fficiency. Terima kasih. 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 Abie, pasti pindah Abie. Aku mau dibawa kau kemana. Aku mau dibawa kemana. Jangan coba-coba kamu. Jangan coba-coba kamu. Kamu jadi mobil. Aku. Tidak siap. Ini motornya, Bang. Ini motor anak saya, Bang. Saya hanya butuh duit 3 juta rupiah, Bang. Dan motor ini sebagai jaminannya. Boleh, boleh, boleh. Motornya juga kelihatannya masih baru. Oh iya, Bang. Baru, Bang. Masih baru. Oke. Saya terima gadehannya. Tapi dengan satu saran. Motor ini harus sama saya. Iya, iya. Gak apa-apa, Bang. Bawa aja. Yang penting saya dapat uang, ya. Karena saya lagi butuh banget dana, Bang. Oke. Sekarang mana kuncinya? Oke. Sebentar, Bang. Sebentar, sebentar. Cepat, ya. Fikri. Mana kunci motor? Bapak pinjam sebentar. Buat apaan, Pak? Fikri mau jalan-jalan sama temen. Sebentar aja Bapak pinjam kunci motor kamu. Ini Fikri juga mau keluar, Pak. Anak ini keras kepala ya. Bapak pinjam sebentar motor kamu. Ini motor pemberian ibu ya, Pak. Jadi Bapak gak punya hak. Oh, jangan-jangan Bapak nih mau jual motor ya. Kurang ajar kamu ya bicara ya. Apa yang gak ada gunanya? Bisa ngabisin duit. Gak adain rumah. Tuh, ibu. Ibu kerja di sana, Pak. Eh, anak kecil. Mau apa kamu? Pakai ngatur-ngatur tua kamu ya. Mana kuncinya? Di apa? Sini, ngasih Bapak. Pak, lepas. Sini, lepas. Gak ada apa ini? Mau diapain lagi motor anakmu itu? Ibu jangan dicampur ya. Apapun yang diberikan bus, Pak, sama anaknya, itu milik saya juga. Gak bisa, Pak. Bapak itu yang udah bikin ibu jadi TKW, Pak. Banting tolong di negara orang. Harusnya Bapak yang cari nafkah. Eh, kurang ajar kamu ya. Sini kuncinya. Sini. Siniin. Fikri. Fikri. Siniin. Fikri. Eh, tunggu. Mana lo? Pasin, lepasin. Siniin kuncinya. Ini motor Fikri, bukan motor Bapak. Dan juga bukan pakai duit Bapak. Kamu anak kurang ajar kamu ya. Bapak pada gunanya. Eh, ini siapa lagi? Awas, Fikri. Fikri. Eh, Fikri. Sebentar motornya. Eh, mana kuncinya? Lepas. Lepas. Siapa orang ini? Jangan-jangan kamu mau menggadaikan lagi motor anak kamu ya? Itu kan motornya Fikri. Iya, Bu. Pak Rusdi mau menggadaikan motornya ke saya. Waktu aja. Ah, gagalnya semuanya. Ibu. Ibu bisa nggak sih, Bu? Nggak ikut campur terus. Mau tahu terus apa saja urusan saya. Astagfirullahaladzim. Ini Bapak kok kayak gitu sama anaknya. Itu kan mobilnya Abi. Jangan-jangan. Mereka bawa puspa. Sakit, Bu. Eh, berisik. Bu. Apa ini? Eh, diam ya. Diam. Umi, saya bayar ke rumah sakit. Saya bilang diam-diam. Diam. Ini mobil. Mobil Omar. Hah? Waduh. Dia ngikutin kita nih. Pasti dia udah tahu. Iya, pasti dia udah tahu. Ini yang kasih tahu pasti. Gimana ini? Pasti kamu bilangin sama Omar ya anak saya. Bilang. Enggak, Umi. Kamu bilang? Enggak. Kamu bener-bener bikin masalah di rumah saya. Bisa gawat ini. Gara-gara kasus ini, Umi sama Abi bisa berurusan sama polisi. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Eh, pokoknya kamu jangan sampai cerita ke anak saya Omar ya. Awas kamu. Abi. Abi buka pintunya Abi. 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 Umi. Umi. Abi. Apa yang udah kalian lakuin sama Puspa? Kalian bener-bener keterlaluan. Omar. Umi. Sama Abi. Minta maaf dan mohon. Jangan bawa kita ke panti jompo ya. Ya Allah, Umi. Kami minta maaf. Kami minta maaf, Omar. Kenapa harus berkali-kali seperti ini sih? Hihihi. Musik. Hihihi. Wihihi. Saya ingin pulang dua orang. Iya, iya, iya. Yang bener, Henry. Eh, lu ngapain main-main api begitu? Tengok bakar nih, motor lu. Hahaha. Wuh! Wih, ada yang punya motor baru. Yaelah, mantap gak nih? Yaelah, paling kan juga dibeli sama nyokap yang lagi TKW. Bener, bokapnya kan berangguran. Mana mungkin bisa beli motor kayak ginian? Ajar ya? Woi! 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 Gua hancar lo! Udah, udah, luar, luar, luar. Bapak! Jadi bener omongan anak-anak. Fikri, awal! Gila kamu, Fikri! Kamu duluan, saya susul ya! Gila tuh anak! Dia masih beruntung. Lukanya hanya luka bakar tingkat satu. Yang bisa sembuh tanpa membekas. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, dong. Sama-sama. Kalau gitu saya permisi ya. Iya dong. Tapi... Kejadian di rumah Umi sangat membekas dingatan saya, Tuhan. Iya, Puspa. Saya ngerti. Saya minta maaf atas nama Umi dan juga Abi. Tapi saya janji sama kamu. Umi sama Abi harus membayar perbuatannya mereka sama kamu. Saya memang anak mereka. Saya juga bersalah. Karena selama ini saya selalu menutupi perbuatan mereka yang sudah di luar batas. Maafin saya ya. Tidak. Tidak. Tuhan muda tidak salah apa-apa. Saya justru berterima kasih kepada Tuhan. Karena sudah banyak membantu keluarga saya di kampung. Sekarang saya hanya ingin pulang, Tuhan. Iya. Saya akan bantu kamu. Saya akan urus semuanya secepatnya. Setelah kamu sembuh. Terima kasih, Tuhan. Buat gua tuh. Motor gua canggih emang. Motor lu. Motoru bagus banget ya. Motoru baru. Eh. Fikri. Apa yang sudah kamu lakukan tadi, ha? Udah gila kamu ya? Fikri. Buka apa tuh? Ngamuk itu? Hah. Bodoh amat, cuma gua pikirin. Dasar anak kurang ajar kamu ya. Apa maksud kamu? Kasih kuncinya ke bapak. Dan kamu jangan naik motor lagi. Sini kuncinya. Enak aja bapak ngelarang, Fikri. Ini motor pakai duit ibu. Bapak gak ada hak yang ngelarang-ngelarang. Kurang ajar kamu ya ngelawan semua orang tua ya. Sini, Wiki. Aduh, cabut ayo. Gak penting ngurusin orang kayak gitu. Makin besar, makin kurang ajaran. Dikasih uang sama ibunya. Enak-enakannya dia beli motor. Masa gua enggap? Ya Allah. Uang dari puspatnya gak segini? Saya betul-betul harus sangat-sangat berhemat. Karena uang ini untuk makan sehari-hari dan juga keperluan sehari-hari. Uspa udah bilang. Dia belum bisa kirimin uang lagi. Terus di, terus di, terus di kembalikan. Terus di kembalikan. Itu uang untuk uang makan sehari-hari. Alasan ini. Memangnya saya gak tahu. Kalau uang yang lain, ibu simpan tempat lain kan? Ibu pikir, saya ini bodoh. Masya Allah. Gak ada. Ibu gak ada lagi simpan uang yang lain. Hanya itu, kembalikan. Bu, denger ya bu. Ini uang, uang dari istri saya puspatan. Dan saya suaminya. Saya berhak dong mempergunakan uang ini untuk apapun. Seharusnya, uang ini saya yang mengatur. Bukan ibu. Ya Allah. Oh, terus di, ibu juga tahu. Harusnya kamu yang mengurus. Tapi kan Uspa udah kasih. Ibu yang harus mengatur semuanya. Gak ada alasan. Pokoknya, saya mau pergunakan uang ini. Emang saya pikirin. Astaghfirullahaladzim. Kim. Kalau gue kalah. Motor gue buat lo. Iya Kim. Ayo. Ready? Ready? Go! Ini pasti menang nih kalau gue bilang. Ini buat gue. Ini buat gue. Kalah, Lefante! Gue gak akan kalah dari lo! Go! Action! Park! Ahah! Wahah! Boleh ke atas? Boleh ke atas? Boleh ke atas, ikan! Kepala! Boleh! Halo, tolong kirim ambulan ke TKP Oke sekarang juga Fikri 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 Astagfirullahaladzim Kenapa aku mimpi serang sekali tentang Fikri ya Allah Kenapa perasaanku semakin gak enak Ada apa dengan Fikri ya Allah Aku takut terjadi sesuatu kepada Fikri Aku harus bagaimana Aku harus telepon Tuan Omar Teleponnya gak nyambu Ayo Umi sama Abi itu udah bener-bener keterlaluan Daripada Umi sama Abi berurusan sama polisi Lebih baik Umi sama Abi aku masukin ke Patijon Jangan Oma Jangan Oma Umi sama Abi Lebih baik tinggal disini Daripada di Panti Jompo Biar gak ada pembantu gak apa-apa Benar kata Umi Kami Kami lebih nyaman disini Udah berapa kali Abi sama Umi janji sama aku mau berubah Nyatanya apa? Tidak ada yang berubah Sekarang Umi sama Abi ikut aku Ayo Tapi jangan di Panti Jompo Aku gak punya pilihan Umi Umi sama Abi udah bener-bener keterlaluan Buspa itu manusia Bukan binatang Ini udah yang terakhir kali Dan aku rasa udah cukup Sekarang Umi sama Abi ikut aku ke Panti Jompo Ayo Jangan Gak mau ya Umar Umi minta Jangan kasih tinggal Umi sama Abi disini Ya Si Panti Jompo ini Umar Kami orang tua kamu Tolong Tolong jangan tinggalkan kami disini Umi di tempat seperti ini Umar Tolong 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 jangan Ya Jangan tinggal disini Umar Bawa kami pulang ke rumah Umi Abi Omar minta maaf Tapi lebih baik Umi sama Abi tinggal disini Umar janji sama Umi dan juga Abi Seminggu sekali Omar akan datang kesini buat jenuh Umi bener-bener gak mau tinggal disini Abi juga gak mau Enggak Aku gak punya pilihan lain Umi Umi harusnya bersyukur Puspa gak nuntut Umi sama Abi ke kantor polisi Kalau dia menuntut Umi sama Abi Umi sama Abi gak akan tinggal di Panti Jompo Tapi di dalam penjara Ya Allah Aku ingin pulang Walaupun di kampung hidup susah Sekarang Omar pamit Omar Assalamualaikum Waalaikumsalam Tuan Saya ingin pulang Saya ada firasat buruk tentang anak saya Tolong incitkan saya pulang Tuan Iya 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 Kamu tenang ya Saya akan urus secepatnya Terima kasih Tuan Alhamdulillah ya Allah Omar Omar Umi janji Umi Tidak akan Berbuat Umi kembali Umi janji Umi janji Tidak melakukan Umi lagi Kami sudah sadar dengan kesalahan kami Umi Abi Omar juga gak mau jadi anak yang durhaka buat Umi dan Abi Tapi Umi sama Abi harus janji Ya Sekarang Omar akan bawa Umi sama Abi pulang ke rumah Karena Fuspa secepatnya akan balik ke Indonesia Alhamdulillah Alhamdulillah Ada apa ya Kok perasaan saya gak enak Fikri kemana ya Jam segini belum pulang juga itu anak Semenjak ada motor Semakin tidak jelas pulangnya anak itu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Permisi Selamat malam Selamat malam Bu Pak Ada apa ya Pak Apa benar ini rumah saudara Fikri Pak Ya betul Pak Ada apa dengan cucu saya Kami minta ibu sekarang ikut ke rumah sakit Karena cucu ibu berada di sana Astagfirullahaladzim Ada apa dengan cucu saya Pak Apa yang terjadi Mari ibu, ibu ikut dengan kami Oke Ya baik Pak Umi dengar dari Omar Kalau Kamu tuh mau balik lagi ke Indonesia Iya Umi Saya Ada firasat gak enak dengan anak saya Ya kalau begitu Umi juga minta maaf sama kamu Karena selama kamu tinggal di sini Umi selalu menyiksa kamu Saya sudah maafin Umi dan Abu Alhamdulillah Abi juga minta maaf Ya semoga tidak terjadi apa-apa dengan anak kamu ya Amin Terima kasih Umi Kamu Tenang aja Besok Kamu udah bisa pulang ke Indonesia Saya udah urus semuanya Terima kasih Tuhan Ini cucu ibu Silahkan ibu Ya Allah Astaga Bener cucu ibu Dia ikut balapan liar Mengalami kecelakaan Lalu meninggal Oh ya Allah Eksi Ya bang? Kamu joget terus Bikin sampai abang melintir Bang bang Anak abang Fikri Kecelakaan bang? Ah Ganggu aja lu Tiarin aja Itu anak udah kualat dia Dia melawan semua orang tua Kapok dia nanti Katanya lu kanya parah bang Sekarang ada di rumah sakit Ah Masa bodoh gua Mau mati kayak tuh anak sekalian Bayang Kita cari sofa ya Kita cari minum Iya bang Atau Astagfirullah Kok ada bapak kayak gitu sama anaknya Kasian ya Puspa Tapi suaminya kayak gitu Ayo kita ke rumah Puspa Tunggu ibu ya Fikri Ibu akan pulang Puspa Biar saya hantar kamu ke bandara ya Biar saya hantar kamu ke bandara ya Terima kasih tuh Puspa Kita masih beruntung Puspa gak menuntut perbuatan kita selama ini Kalau dia nuntut Kita bakal masuk penjara Umi Pasti Puspa Ya Allah Aku harus kasih tau Puspa Masa Puspa Ya Allah Puspa Astaga Astagfirullah Ya Allah kenapa aku gak bisa ngumpungi Puspa Puspa Bagaimana saya gak harus kasih tau Puspa ya Allah Bagaimana aku harus kasih tau Puspa dengan anak-anaknya Ya Allah, Fikri, kenapa kamu harus meninggal dengan cara seperti ini, nak? Sementara ibu membahas di negeri orang, saya tidak tahu kau dan kau. Sementara ibu membahas di negeri orang, saya tidak tahu, 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 saya tidak tahu. Sementara ibu membahas di negeri orang, saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Sementara ibu membahas di negeri orang, saya tidak tahu, 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 saya tidak tahu. Katanya Puspa, katanya Puspa sekarang sudah ada daftarawat, dia pulang mendadak, karena ada masalah dengan majikanya, tapi saya tidak sempat memberitahu apa yang sudah terjadi dengan Fikri. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, kalau ada apa-apa, kita telefon saja lagi, Mbak. Terima kasih, Mbak. Kok ada bendera kuning, ya? Lah, itu bukannya si Rusdi? Iya. Kok sama perempuan lain, ya? Padahal anak yang lagi meninggal, bukan yang berkabung malah seneng-seneng kayak gitu. Bener-bener, itu. Saberin! Eh, Bang Rusdi! Lu, anak lu meninggal, lu malah seneng-seneng. Apa urusannya sama kalian kalau anak gue meninggal? Eh, Bang! Anak lu tuh baru meninggal, Bang! Baru dikubur! Lu malah asik-asikan sama cahaya lain. Ah! Gak ada urusan! Jadi bener, Mas. Anak mah meninggal. Masa kami bohong sih, Mbak? Beneran. Anaknya udah meninggal. Abang ini bener-bener tega, ya? Udah deh. Lupain aja, ya? Abang jangan deketin aku lagi. Abang tuh tega sama anak abang. Ayo, kita kemakam. Kalau mau, Abang, hubungan kita masih melanjut. Ayo, Abang. Ayo, kita kemakam banyaknya, Bang! Ayo, Bang! Ayo, Abang! Mari, Mbak-Mbak-Mbak, kita bawa jenajahnya. Kasian, sudah lama menunggu. Iya, sekarang bawa aja. Tidak baik, dilamain. Iya, Pak. Ayo, Pak. Jangan, Pak. Tolong, Pak. Jangan dulu bawa tutus saya, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu sebentar saja. Tapi tidak baik, Bu. Menunggu lama-lama untuk menguburkan jenajahnya. Kasian jenajahnya. Saya mohon, Pak. Tunggu sebentar, Pak. Sambah ibunya datang. Bus, Pak. Ya Allah, Bus, Pak. Bus, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bus, Pak. Masya Allah. Ibu, Pak. Ibu masih hidup. Alhamdulillah. Terus, yang meninggal siapa, Bu? Terima kasih. 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 Awalnya saya menjadi TKW, ingin membantu keluarga agar berkecukupan. Tapi semuanya malah membuat saya kehilangan anak dan suami saya. Tapi saya yakin Tuhan punya rencana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.